Penanganan perkara kasus persetubuhan terhadap tiga orang bocah di Kabupaten Bangka Selatan masih terus bergulir. Saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Resarsa Kriminal Polres Bangka Selatan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. KBO Satuan Resarsa Kriminal Polres Bangka Selatan Ibda M. Syah mengatakan pelimpahan berkas perkara ini dilakukan pada selasa 26 April tahun 2022, berikut tersangka dan barang bukti. Pelimpahan barang bukti berikut tersangka ini dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara tersebut lengkap atau P21. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat Pasal 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Selain itu, KBO mengatakan saat ini tersangka masih dititipkan oleh Kejaksaan untuk ditahan di Mapol Res Bangka Selatan sambil menunggu proses lebih lanjut.